Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rafi Mahendra Saya ingin mengerjakan soal Tugas 2 jaringan komputer Terdapat soal Tugas 2 yaitu Seperti dalam gambar Kita akan menggunakan CMD Untuk pengerjakannya Yang pertama ada CD adalah perintah untuk berpindah Directory di comment from Kita coba CD Seperti ini adalah tampilannya Lalu ada CLS Yaitu Perintah Untuk membersihkan layar di comment from Kita coba CLS Seperti ini Selanjutnya ada CLS garing Tanda tanya yaitu Menampilkan bantuan tentang penggunaan perintah CLS Bisa kita coba CLS Garing Seperti ini adalah tampilannya Lalu ada DIR garing Tanda tanya Yaitu menampilkan opsi bantuan Untuk perintah DIR Yang digunakan untuk melihat isi directory Bisa kita coba DIR garing Tanda tanya Seperti ini adalah tampilannya Lalu ada lagi IP config Yaitu untuk menampilkan konfigurasi jaringan Seperti alamat IP Bisa kita coba IP config Seperti ini adalah tampilannya Kurang lebih Selanjutnya ada IP config garing all Yaitu untuk menampilkan detail lengkap konfigurasi jaringan Bisa kita coba IP config garing all Ya seperti ini adalah tampilannya Lalu ada lagi IP config garing tanda tanya Yaitu untuk menampilkan bantuan tentang perintah MP config Bisa kita coba IP config Garing tanda tanya Ya seperti inilah Kurang lebih tampilannya Bisa kita clear dulu ya Supaya bersih Lalu ada IP config garing rilis Yaitu melepaskan alamat IP yang saat ini digunakan oleh perangkat tanda Boleh kita coba Ya kurang lebih seperti ini tampilannya Kita clear lagi saja Supaya bersih Lalu ada IP config garing renew Yaitu meminta alamat IP baru dari server DHCP Bisa kita coba IP config garing renew Ya Seperti inilah tampilannya Kurang lebih Kita bisa clear lagi Selanjutnya ada IP config display DNS Yaitu untuk menampilkan daftar caca DNS resolver yang tersimpan di komputer Bisa kita coba Seperti inilah tampilannya Seperti inilah tampilannya Flush DNS Flush DNS Yaitu membersihkan caca DNS resolver Bisa kita coba Bisa kita coba IP config garing Flush DNS Ya berikutlah tampilannya Lalu ada IP config register DNS Lalu ada IP config register DNS Bisa kita coba Yaitu untuk mendaftar ulang nama DNS perangkat tanda Server DNS Server DNS Ya seperti itu tampilannya Lalu selanjutnya ada ping yaitu untuk menguji konektivitas ke perangkat lain Nijia dengan komputer melalui alamat IP atau wasname Bisa kita coba Fungsi ping Ya seperti ini kurang lebih Bisa kita coba lagi Ping Google.com Ya seperti ini tampilannya Kita clear lagi Lalu ada fungsi netstat Yaitu untuk menampilkan koneksi jaringan aktif POD yang terbuka Dan statistik protokol Bisa kita coba Netstat Seperti inilah kira-kira Tampilannya yaitu Active Connection Proto Local Address Bisa kita tunggu dulu sampai selesai Ya kira-kira seperti inilah tampilannya Kita close lagi Lalu ada tracer Yaitu melacak jalur paket data ke alamat tujuan Bisa kita coba Bisa kita coba Tracer Seperti inilah tampilannya Orang lebih Lalu ada lagi Petping yaitu kombinasi Dari pink dan tracer Untuk menganalisis jalur jaringan Lebih mendalam Bisa kita coba ya Petping Seperti inilah tampilannya Lalu ada lagi Lalu ada lagi NS Lockup Digunakan untuk memeriksa informasi DNS dari sebuah domain Bisa kita coba NS Lockup Ya seperti inilah tampilannya Bisa kita coba NS Lockup Google.com Seperti inilah tampilannya NS Lockup Ya selanjutnya ada Route Yaitu untuk Menampilkan atau memodifikasi Table routing jaringan Bisa kita coba Seperti inilah tampilannya Lalu yang terakhir ada net Yaitu perintah Multifungsi untuk mengelola sumber daya jaringan Pengguna dan layanan Bisa kita coba Ya seperti inilah Tampilannya Segitu saja Tugas dua dari saya Apabila ada kekurangan Ataupun kesalahan Mohon dikoreksi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!